Akar bambu yang menjadi limbah di tangan seorang perajin di Kelaten Jawa Tengah disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. Wah, mengemaskan ya. Kerajinan replika bebek di Ceper Kelaten Jawa Tengah ini terbuat dari bahan akar bambu lho. Jika biasanya akar bambu menjadi limbah, tapi di tangan Eni Purwanti bisa dimanfaatkan menjadi barang bernilai ekonomis tinggi hingga mampu meraup omset 20 juta rupiah per bulannya. Bahkan bisa menembus pasar internasional seperti Jerman, Australia, Inggris, dan juga Belanda. Meski di tengah pandemi, usaha mikro kecil menengah yang dirintis sejak tahun 2000 ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Soal harga bervoriasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Krishna Agung melaporkan dari Kelaten Jawa Tengah. Masya Allah, sungguh besar bakatan kreativitas yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Tinggal bagaimana nih kita menggunakannya. Dan mudah-mudahan kita semua menggunakannya dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang positif. Amin. Nah Ustaz, Ustaz sendiri gimana nih melihat berita tadi, kreativitas di mata Islam itu gimana sih Ustaz? Ya penting ya, penting sekali kreativitas atau ibadai itu penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat sifat Rasulullah SAW itu kan terwakili dengan kalau kita sebut konsepnya FAS gitu ya. FATONAH, AMANAH, SIDIK, TABLIK gitu. Nah FATONAH itu kecerdasan, kreativitas, bisa mencari solusi ya dari segala macam yang dihadapinya gitu. Nah inilah sifat-sifat kreatif ya. Sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah SAW gitu. Dulu waktu zaman Islam ini masih di dalam intimidasi ya, FASMAKAH itu ya. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui siapa yang sudah masuk ke dalam keislaman dan siapa yang belum. Kemudian Rasulullah dengan kreatifnya memberikan identifikasi gitu ya. Kata Rasulullah, cukurlah kumismu dan panjangkan jenggot mu. Padahal pada saat itu trennya adalah memanjangkan kumismu dan jenggot secara bersamaan semuanya gitu ya. Panjang. Kata Rasulullah, cukur kumismu panjangkan jenggot mu. Nah disitu kemudian membuat tren baru yang semua orang melihat bahwa, oh ini siapa, ini gaya apa. Nah ini merekalah orang-orang mu'min yang kemudian Rasulullah bisa mengetahui. Oh kalau orang mu'min, bukan. Nah itu kan salah satu bentuk kreativitas yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi memang sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim bisa lebih kreatif gitu ya Ustaz. Apalagi seperti berita tadi ya, dengan kreatifitasnya akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan tentunya membuka lapangan kerja bagi warga sekitar situ ya Ustaz ya. Baik. Terima kasih Ustaz Erick atas waktu dan taus yang diberikan untuk seluruh pemirsa AJO TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.